. Perempuan berinisial NR, usia 28 tahun, asal Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat diduga melakukan investasi bodong, diduga pelaku menipu para korbannya hingga mengalami kerugian mencapai 7 miliar rupiah. Kasus penipuan investasi bodong itu mencuat ketika para korban sudah tidak menerima keuntungan yang dijanjikan oleh diduga pelaku NR. Merasa tertipu, puluhan korban tersebut akhirnya melaporkan NR ke Mapolres Purwakarta pada Senin, 15 Mei 2023, sore. Salah satu korban, May menyebutkan bahwa NR mengaku memiliki usaha toko buah-buahan hingga toko daging sapi. Lebih lanjut May mengatakan, NR menawarkan investasi dengan usaha miliknya kepada korban melalui media sosial. Nantinya, investor akan dijanjikan keuntungan sebesar 10 hingga 20 persen setiap bulan. May mengaku dirinya bersama 75 orang lainnya tergabung di dalam satu grup WhatsApp dengan nama grup Donatur NR. Anggota grup tersebut merupakan para investor yang ikut berinvestasi kepada pelaku NR. Lebih lanjut ia mengatakan, nominal uang yang diinvestasikan ke NR berbeda-beda nilainya, namun bila ditotal dalam satu grup saja jumlahnya bisa mencapai miliaran, hal serupa juga disampaikan oleh korban lainnya. Yakni Febrina yang juga membuat laporan dugaan investasi bodong ke kantor kepolisian, ia mengaku sudah tidak menerima keuntungan sejak April 2023, Febrina menyebutkan bahwa ia sudah mencoba. Menghubungi diduga pelaku namun selalu diberikan janji palsu kepada tribun jabar. ID, korban memperlihatkan surat berupa berjanjian antara pelaku dan korban. Ada juga yang berupa kuitansi penerimaan dan bukti transfer. Pada surat itu tertulis beberapa pasal keuntungan dan aturan yang dilakukan pelaku kepada korban. Dalam laporan yang diberikan ke pihak kepolisian, korban pun menyertakan hasil tangkapan layar dengan diduga pelaku NR. Mereka juga melampirkan bukti transaksi yang dilakukan kepada NR. Kita kan kerjasama modal, investnya itu, kontraknya itu ada yang 3 bulan, mulai 3 bulan, ada yang 6 bulan, terus sampai 1 tahun ada. Jadi, perjanjian awal, awal kita ikut invest itu, kita dapat profit 20% dari modal yang sudah kita kasih. Tete sendiri sudah menanamkan modal atau keluar uang berapa? Kalau total dari yang grup donatur saja, itu kurang lebih di 7 miliar, di total semua. Sejak April, bulan kemarin. Kalau korban, kalau saya pribadi dari Purwakarta, memang kebanyakannya dari Purwakarta, tapi ada juga yang dari Bekasi sama Karawang. Kalau jumlah korbannya ada berapa sih? Kalau jumlah korbannya ada berapa sih? Kalau di grup saya yang ikutin ya, kalau di grup saya itu 70 orang, tapi nggak tahu kalau di grup investasi mingguan sama investasi spesial. Soalnya dia punya tiga grup. Yang spesial itu apa? Yang investnya itu besar-besar. Di atas? Ratusan yang pasti. Kalau yang alisan bodong? Alisan bodong. Ya ini, disampu saya juga. Kalau saya emang asalnya reseller dia, pernah belanja juga buah-buahan, kan dia jual buah-buahan. Saya lihat nomornya di Facebook, jadi pas mau belanja itu ke dia, sebelum dia buka toko. Soalnya asalnya dia buka jualan di rumahnya sekitar tahun 2018. Kalau nggak tahu kalau teh Mai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.